ada yang menarik gitu kan gue dapat informasi yang menarik gitu dan ini mungkin bisa menjadi apa namanya sedikit peringatan buat temen-temen yang bergulot di dunia content creator gitu ya juga sebuah sistem yang menurut gue harus segera diperbaiki oleh pemilik platform gitu jadi dari grup virtual YouTube youtuber entusias Indonesia di share oleh Giovanni Jethro genting ada sekelompok oknum yang sengaja menge-rate stream vtuber tertentu dengan menggunakan nambah gambar aku tidak senonoh dan mengirim pesan live chat serupa sehingga menghibur yang tersebut langsung dibat sepengamatan saya sejadanya ada dua vtuber yang menjadi korban Lulana Sharon dari Indonesia pada 4 Mei 2002 dan send on vtopia dari Thailand sehari kemudian keduanya telah mengajukan appeal namun ditolak oleh YouTube gitu kan jadi ini potnya mau potnya subscribe apa ini apa ini mau orang subscribe doang gambaran gambaran ini gambaran ini YouTube account thank you for contacting we have carefully hello have received phone and we'll get back to you as possible ya kan gitu dan disini malah bahasa apa ini cowok gak ngerti cuh ya gak ngerti yang penting dia kena peringatan gitu ya ini juga gak ngerti gue ya kan oke sebagian gue kagak ngerti ya kan tapi adalah ini gue gak nyangka aja gitu ya ternyata kita bisa kena ban dari YouTube gara-gara penontonnya gitu kan gara-gara penontonnya yang mengirim aneh-aneh gitu kan gue gak nyangka bisa kayak gitu juga ya kan dari sini pun gua ini pertanyaan tentang sistem baik ini platform gitu kan kenapa kalau yang bermasalah itu live chatnya gitu kan yang kena itu channelnya soalnya channel gue pernah hilang yang bermasalah itu kalau gak salah itu linknya yang hilang channelnya gitu kan linknya ya gak napa-napa gitu kan masih aman-aman saja gitu kan makanya aja saya sampai seju gitu tapi ya kalau boleh buat ya gak mungkin ngalahin perusahaan besar gitu kan tapi gue kaget juga gitu kan bisa gitu ya ngirim yang seperti apa yang membuat sebuah apa namanya itu video live stream vtuber itu menjadi melanggar pedoman komunitas ingat kalau misalnya kayak gini kan melanggar gitu kan sedangkan gue pernah baca itu pedoman komunitas itu kan tidak apa namanya menampilkan hal-hal yang tidak senonoh yang kayak gitu-gitu dan lain-lain gitu kan ya gue baca banget dan ngerti banget yang kayak gitu karena gue juga satu content creator di platform bernama YouTube bahkan di tiktok juga sampai beberapa platform lainnya gitu kan tapi yang ingin gue pertanyakan adalah kalau misalnya itu terjadi di live chat itu kan bukan salah kita gitu kan jadi apa yang memungkinkan ya dari live chat itu menjadi isi konten kita yang menurut gue itu salah satunya widget gitu kan widget jadi gini eh lu tahu kan kalau misalnya lu nonton vtuber lu pasti ngeliat tuh ada live chat live chat yang muncul di layar gitu kan nah itu dia mungkin itu yang kena feeling gua sih disitu sih kata gue karena itu harusnya cuma di live chat eh tiba-tiba masuk ke dalam video lu yang lu tampilkan di dalam layar yang streaming lu misalnya streaming lu nanti di layarnya itu ya kan tampilannya itu di sebelah kiri atau kanan atau ya bebas lah itu nanti akan ada tuh live chat dari para penonton gitu kan karena lo sudah muncul di layar lu otomatis itu jadi konten lu gitu kan gue berpikir cuma itu aja apabila misalnya enggak ada yang seperti yang kayak gitu yang live muncul apakah juga masih kena atau enggak sampai sini pun gua juga masih mempertanyakan gitu kan harusnya kalau kayak gini sih harus diadakan yang namanya itu gitu ya banding ya ngajiin banding harus dikasih tahu juga dari tiap itu kasih tahu ini gua melanggar pedoman komunitas yang mana gitu kan menampilkan tidak senonoh saya nggak menampilkan yang menampilkan itu penonton saya gitu kan tapi kalau misalnya saya menampilkan live chat dari penonton saya lalu dia mungkin mengetik hal-hal tidak senonoh atau demikian gitu kan apakah gua juga bisa kena gitu kan jawabannya saya juga tidak tahu gitu kan tapi ya ini ada informasi yang menarik juga sekaligus peringatan juga buat gua gitu kan misalnya nanti gua lagi apa namanya tuh ya lagi scroll-scroll ada kata-kata angin ada kata-kata ingin uu-u sama anata gua gitu kan apakah juga bisa kena gitu kan menarik tapi ya semoga aja ini enggak jadi cara berikutnya ya untuk menghapus channel orang gitu kan takutnya jadi cara cara berikutnya gitu di Facebook lu bisa mengkoboy ya kan mengenangkan siapa tahu untuk menghapusin orang di YouTube bisa kayak gini dan itu bisa hap mati streamer di YouTube sih kabur ke Twitch semua kayaknya mereka kalau enggak tuh apa namanya platform-platform live stream lainnya gitu kan Hai Oke itu yang bisa gua sampaikan di video call link test for watching I'm C Rwayan see you next time